Angka perceraian dengan alasan perjudian di Kabupaten Sumeneb meningkat selama tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020, bahkan tidak tanggung-tanggung kenaikannya hingga 100%. Hal itu berdasarkan data yang diberikan Panetra Muda Permohonan Pengadilan Agama Sumeneb Rahayu Ningrum kepada Kaimafiz TV pada hari Senin 20 Desember 2021. Dia menyebutkan sejak bulan Januari 2021 hingga bulan November kemarin, angka perceraian dikarenakan faktor judi itu meningkat drastis. Tercatat perkara perceraian yang diputus hingga menjelang akhir tahun ini adalah berjumlah 59 kasus. Laporan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumeneb di tahun 2021 sebanyak 2078 kasus, dan 2029 kasus perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Sumeneb. Dengan rincian, jenis perkara cerai gugat 856, cerai telak 578, dispensasi kawin sebanyak 320, dan isbat nikah sebanyak 257. Rahayu Ningrum menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian selain alasan judi, ialah kebanyakan faktor meninggalkan satu pihak, perselisian terus-menerus, dan ekonomi. Yang paling banyak itu sekitar 49,9. Yang kedua yaitu perselisian yang terus-menerus. Tengkar yang tidak ada habis-habisnya itu, nah itu sekitar 424. Yang ketiga yaitu masalah ekonomi, dalam artian ekonomi ini masalah mungkin ketidakcukupan masalah nafkah untuk kehidupan rumah tangga, tidak cukup, itu faktor ketiga penyebab paling banyak. Jadi satu tadi kan meninggalkan salah satu pihak, perselisian yang terus-menerus, dan masalah ekonomi atau nafkah. Tiga itu faktor penyebab paling banyak, lainnya itu ya di atas 50 ya lumayan banyak. Ada zina, ada judi, judi itu pasti kan lelaki ya, berjudi gitu. Taufik Hidayat, Syahid Mujitahidi, Kaimafiz Sumeneb, melaborkan. Terima kasih telah menonton!